Jalannya mulus, enak. Presiden Jokowi Dodo akhirnya merasakan langsung melewati jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei. Jokowi menyindir kondisi jalan membuatnya tertidur di dalam mobil. Dikutip dari tribunyus.com pada Jumat 5 Mei, Presiden menggunakan mobil menyusuri sejumlah ruas jalan yang rusak. Mulai dari berhubang, bergelombang, hingga permukaan jalan yang tidak rata. Setelah meninjau, jalan rusak itu Jokowi lontarkan sinitannya. Ia menyebut bahwa jalan yang dilaluinya semuanya mulus dan menikmati perjalanan. Bahkan Jokowi mengaku sempat tertidur dalam perjalanan bersama Penteri Pendagangan Jukif di Hasan. Jalannya mulus, enak. Sini mati ya Pak. Sini mati. Canggung-cang takut ya Pak. Sampai Pak Jodh tadi tidur, saya juga tidur. Adapun jalan rusak yang ditinjau, Presiden Jokowi adalah jalan rusak di Tiajodo, Kabupaten Lampung Selatan. Mobilnya ditumpangi Presiden melalui jalan bergelombang di lokasi tersebut. Mobil Jokowi harus berjalan pelang dan berliuk-liuk. Hal ini karena banyak lubang dan kubangan air di jalan tersebut. Dalam kunjungannya itu, Kepala Negara memerintahkan agar jalan berkategori rusak parah di Lampung untuk segera diperbaiki. Menurut Kepala Pemerintahan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, siap mengambil alih perbaikan apabila pemerintah daerah Lampung tidak mampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!